Kita harus mencari dulu fungsi dari kecepatan dan percepatan Caranya yang pertama kita bisa langsung menghafalkan ya Dengan rumus kecepatan V Atau kita menurunkan fungsi dari Y ini ya jadi boleh Kalau kita mencari dengan turunan berarti V sama dengan Nilai dari sin ini di dalamnya ya Kita fungsinya dalam Y dalam fungsi T Berarti kita menuliskannya DY per DT Itu sama dengan kita turunkan di sini dalamnya Ingat ya ini sebagai konstanta Berarti ini adalah min 20P Min 20P Kita tulis dulu di depannya yaitu 2 dikali min 20P Sin ini turunannya adalah menjadi cos dari 4PX min 20PT Jadi sama dengan min 40P cos 4PX min 20PT Kalau kita mau langsung menghafalkan rumusnya Rumusnya yaitu V sama dengan A kali omega dikali cosnya cos omega T min KX ya Dan kita tinggal memasukkan data-data ini A nya berapa Omega nya berapa dan setiap ini kita masukkan maka kita hasilnya akan mendapatkan hal yang sama Tapi karena kita sudah mempelajari turunan jadi kita gunakan turunan sekalian untuk mengingat kembali bagaimana cara mengerjakan turunan dalam trigonometri Nah selanjutnya kita tinggal memasukkan min 40P dikali cos 4P dikali X nya adalah 0,5 Dikurangkan dengan 20P dikali T Nah di soal dikasih tau T nya yaitu bahwa asal getaran ini telah bergetar selama 2 per 3 second Jadi kita memasukkan T nya adalah 2 per 3 second Sebenarnya maksud soal ini adalah tentukan kecepatannya kalau X nya itu 0,5 meter dan pada saat waktunya itu 2 per 3 second Berarti kita memasukkan di T nya disini adalah 2 per 3 Jadi maksudnya di soal ini adalah tentukan kecepatan dan percepatan ketika X nya itu 0,5 meter pada saat 2 per 3 second ya Yaitu pada saat awal asal getaran Kita tinggal memasukkan min 40P dikali cosnya 4P kali 0,5 4 kali setengah yaitu 2P 2P dikurangkan dengan 40 per 3P Jadinya min 40P dikali cos 2P ini ada 360 ya Jadi 360 dikurangkan alfa Ingat lagi ya trigonometrinya 360 kurang alfa berarti termasuk di kuadran 4 Penulisan kita bisa aja cos minus 40 per 3P Ya kalau lupa buka lagi yang bagian trigonometrik kelas 1 Nah selanjutnya kita tinggal hitung min 40P Dan untuk cosnya min alfa ini dianggapnya alfa ya Cos min alfa itu sama aja penulisannya cos alfa jadi 40 per 3 kali P P nya langsung kita buka 180 derajat Ini kita bisa coret 60 Jadi nilainya cos 2400 Sama dengan min 40P dikali cos 2400 itu adalah nama lainnya cos 60 Berarti minus cos 60 ya Berarti sama dengan min setengah Maka nilai akhirnya yaitu 20P Satuannya cm per second Selanjutnya kita akan mencari percepatan Percepatan itu kita cari dengan memakai turunan dari Kecepatan ya Dv per dt Di sini kecepatan fungsinya itu Min 40P cos 4Px min 20PT Berarti kalau kita turunkan yaitu min 40P Min 40P dikalikan dengan Ini min 40P sini ya Dikalikan dengan turunan di dalam cos ini yaitu Min 20P Jadi kita kali min 20P Dikali Turunan dari cos ya Adalah min sin Min sin dari 4Px min 20PT Nah Jadi sama dengan Min 40 kali min 20 adalah 800 ya 800 kali min jadi Min 800 Pi nya pi kuadrat Dikali sinnya 4Px min 20PT Kita tinggal masukkan Min 800P kuadrat Dikalikan dengan sin dari 4P Dikali x nya adalah 0,5 Dikurangin 20P dikali 2 per 3 Jadi sama dengan min 800P kuadrat Dikali sinnya adalah 2P Dikurangin dengan 40 per 3P Nah berarti ini Sin 2P dikurang alpha ya Jadi sama aja sin 360 kurang alpha Itu dikuadran 4 Kuadran 4 itu sin bernilai negatif Jadi kalau disini ada soal negatif Berarti nilainya menjadi positif ya Karena min kali min Jadi plus Jadi 800P kuadrat Sinnya adalah sin 40 per 3P Dan kita sudah menghitung nilai dari Ini adalah 60 derajat Min 60 derajat Jadi sama aja nilai dari sin min 60 derajat ya Sin min 60 derajat itu sama aja Min setengah akar 3 ya Karena sin 60 itu adalah setengah akar 3 Dan jangan lupa ada minusnya Nah hasil akhirnya yaitu Min 400P kuadrat Akar 3 ya Min 400 akar 3 P kuadrat Satuannya adalah cm per second kuadrat Terima kasih telah menonton!